Hakim pengadilan tingkat 2 atau pengadilan tinggi Bengkulu akhirnya mengabulkan banding jaksa penuntut umum kejari Bengkulu atas terdakwa Kermin Siin dan diparnya di Kerinaldi. Dalam putusan pengadilan tinggi Bengkulu tersebut, hakim mengabulkan banding jaksa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun untuk terdakwa Kermin dan 12 tahun penjara untuk terdakwa Diki. Kejari Bengkulu Yudita Arifin mengatakan, putusan pengadilan tinggi Bengkulu tertanggal 16 Juli 2024 itu tertuang dalam nomor putusan 103 Garing Pit.sus Garing 2024 Garing PT. Dalam putusan tersebut, pengadilan tinggi Bengkulu mengabulkan semua tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hake pengadilan tinggi Bengkulu yang sebagian mengadopsi tuntutan JPU. Salah satunya jika barang bukti tersebut bukan merupakan milik terdakwa Diki, melainkan milik terdakwa Kermin. Selain itu, berdasarkan fakta jika narkotika jenis sabu tersebut dibeli Kermin di daerah Jakarta sebanyak 100 gram, kemudian dipecah-pecah dan dijual oleh terdakwa Diki. Paca putusan pengadilan tinggi Bengkulu ini pihaknya dikatakan Yunita masih menunggu langkah hukum yang akan diambil oleh terdakwa apakah terdakwa akan mengajukan kasasi atau tidak dalam kurut waktu selama 14 hari. Hukuman selama 15 tahun, terus kemudian untuk Diki Renaldi itu hukumannya selama 12 tahun. Putusan ini sama dengan tuntutan kita, di mana kita pernah menuntut Kermin itu 15 tahun dan Diki itu 12 tahun. Yang pertama, dalam tuntutan kita, kita menyampaikan bahwa barang bukti yang ditemukan bukan barang bukti yang berada di Diki. Artinya, itu barang buktinya, barang buktinya Kirmin. Nah, Kirmin itu ada fakta di pesidangan menyatakan bahwa dia membeli di Jakarta, di daerah Jakarta, itu sebanyak 100 gram. Kemudian dipecah-pecah, kemudian diserahkan kepada Diki untuk dilakukan penjualan dan berapa kaki tangannya. Sebelumnya, pada pengadilan tingkat pertama kedua terdakwa ini diputus oleh pengadilan negeri Bengkulu dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan untuk terdakwa Kermin Siin dan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan untuk terdakwa Diki Rinaldi. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.